Keluarga itu sebagai dasar utamanya, dan suami istrilah yang mengambil peran penting sebagai kekuatan keluarga itu. Makanya, lahirlah gerakan marriage encounter ini. Gerakan marriage encounter ini adalah untuk memperkuat, menjaga keutuhan sebuah keluarga, dimulai dari relasi suami istrinya itu. Alasan awal menikah itu pertama adalah jatuh cinta. Artinya cintanya sudah jatuh dulu dong. Nah, untuk menjaganya gimana? Ya, kita harus membangun cinta itu. Ya, dasarnya adalah kasih. Jadi memang perjuangan jangan, kalau bilang hanya dengan cinta, bagaimana? Ya, benar. Cinta itu menyatukan dua hati menjadi satu. Tapi menjaga hati itu terus baik, yaitu dengan kasih dan dengan membangun cinta. Bahwa kita akan selalu bergandengan. Jadi kita bukannya ME di bawah SKK atau SKK di mananya ME gitu. Tapi kita akan selalu berjalan berdampingan. Kenapa? Karena Pak Sutri itu ada di SKK. Sebagai bekal keluarga. Dan di sini ME menjadi salah satu wadahnya nih, para Pak Sutri muda, para Pak Sutri yang terus mau bertumbuh dalam menghangatkan relasi, yaitu kita ajak di komunitas ME. Halo umat parokitang gerang, gimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi di Ngulik Ngobrol dikali ku Katolik episode ke-12. Di episode yang lalu, kita udah ngobrol nih tentang keluarga. Nah, hari ini kita juga akan membahas seputar keluarga juga, tapi tentang relasi suami-istri. Hari ini aku udah kedatangan dua tamu spesial. Mereka maunya dipanggil koko cici. Kita sambut dulu ya, dari Marriage Accounter. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih, sudah mampir di Ngulik. Senang banget kita bisa ke sini ya. Oleh cuci koko memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, kita perkenalan dulu aja ya. Kita perkenalannya gaya ML ya. Oh iya, boleh ya. Nah ini perkenalkan, ini istri saya yang cantik, yang luar biasa. Ini soulmate saya nih, teman bertualang saya setiap hari. Namanya ini. Yes, dan ini adalah, saya bilangnya pacar saya terus ya. Karena setiap hari pacaran ya, suami dan partner ya. Dia bukan puja angga, tapi dia selalu siaga. Namanya Kiko. Dan kami saat ini dipercayakan sebagai koordinator Marriage Encounter di parokitang gerang. Romantis banget ya guys ya. Jadi pengen berpasangan ya. Setiap hari pacaran ya. Sudah berapa lama menikah kalau boleh tahu? Kami menikah baru. Coba tebak. Lima tahun. Mirip-mirip ya. Ada dikit lah ya. Jadi kami menikah baru, sebelas tahun. Mau jalan ke dua belas. Februari mendatang dua belas tahun. Gimana perjalanan pernikahan selama dua belas tahun itu? Wah, menyenangkan. Ya namanya pernikahan pasti ada up and down. Kalau kita ngomongnya itu pasti ada highlight dan ada juga downlightnya. Tapi ya bagaimana kita menyikapinya aja sih. Sebagai pasangan suami istri ya pasti harus saling yang namanya menghargai, menerima, itu dia. Menerima kekurangannya dia dan dia juga bisa menerima kekurangan saya. Ya itulah kuncinya. Dan paling penting adalah komunikasi. Kalau buat kami ya. Nah soal komunikasi ini nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Karena ME itu kan tentang komunikasi nih antara suami istri gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai lebih dalam gitu ya. Boleh nggak diceritain ke aku nih dan teman-teman mulik sejarah ME di paroki Tangerang? Oke. Sejarah ME di paroki Tangerang ya. Kalau ME ini kan kita sebutnya worthwhile. First World War is Encounter ya. Jadi ini benar-benar gerakan yang nggak cuma hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan sebelum masuk ke Tangerang ataupun sebelum ada di Indonesia itu sebenarnya sudah mulai di dunia. Di dunia waktu itu pertama kali di Spanyol terus masuk ke benua Amerika. Kemudian langsung semakin besar masuk ke Asia hingga akhirnya ke Indonesia. Nah di Indonesia itu awalnya tahun 1975 itu awal mulanya diprakasai oleh Monsignor Leo Sokoto pada masa itu. Kemudian artinya sudah hampir 50 tahun ya ME di Indonesia. Dan akhirnya itu di tiap paroki dan akhirnya masuk ke Tangerang. Nah di Tangerang sendiri ini sudah bahkan lebih ya masuki usia yang bahkan lebih dari 20 tahun. Artinya sudah banyak sekali kita sebutnya SNP, Saturday Night People-nya. Itu khusus untuk yang sudah mengikuti Weekend Marriage Encounter. Boleh diceritain nggak Weekend Marriage Encounter itu apa tuh? Tentang apa? Nah sebelumnya Marriage Encounter tadi ya yang Aileen sempat info bahwa tentang relasi Pak Sutri. Benar sekali. Jadi gereja itu sendiri kan adalah dasar utamanya. Nah gereja ini kan ada dua yaitu gereja dalam harafianya bangunan dan gereja yang dalam arti bahwa sebuah keluarga. Nah disini keluarga itu sebagai dasar utamanya dan suami istrilah yang mengambil peran penting sebagai kekuatan keluarga itu. Makanya lahirlah gerakan Marriage Encounter ini. Gerakan Marriage Encounter ini adalah untuk memperkuat menjaga keutuhan sebuah keluarga dimulai dari relasi suami istrinya itu sendiri. Nah kalau Weekend-nya sendiri ya itu kayak semacam retret sih untuk Pak Sutri. Tapi kita nyebutnya Weekend karena memang diadakan memang di Weekend ya. Jumat sampai Minggu. Nah tapi untuk yang bisa mengikuti Weekend ini hanya Pak Sutri yang sudah melewati masa pernikahan itu minimal tiga tahun dulu. Jadi sudah tiga tahun usia pernikahannya. Baru bisa ikut. Jadi disini di Weekend ini ya kita diberikan bekal lagi kali ya. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana membangun relasi lagi lebih hangat lagi dengan pasangan. Dan bagaimana menjaga komunikasi itu tetap baik terus hangat gitu kan. Kadang kan ada fase masa-masa pernikahan usia pernikahan ya. Banyak mitos di luar sana bilang oh ya hangat-hangatnya waktu awalnya aja gitu. Lama-lama juga udah biasa. Tapi disini di Weekend ME ini, di ME ini khususnya kita menjaga. Supaya kita bisa terus berpacaran hingga usia ulang tahun pernikahan terus-terus. Hingga bahkan 25 tahun, bahkan ada 50 tahun itu bisa terus hangat. Itu sih. Tapi aku penasaran, kenapa dimulai di usia ketiga pernikahan? Baru boleh ME. Baru boleh gitu ya. Malah kalau dulu itu minimal lima tahun. Baru boleh. Baru beberapa tahun ini sih baru dirubah lagi minimal tiga tahun. Kenapa? Karena challenge-nya pernikahan itu, kalau dulu bilangnya lewat lima tahun nih. Baru tuh badai gitu ada seperti itu. Tapi tantangan semakin ke sini ya. Yang di usia pernikahan yang muda-muda pun, masih awal pun, itu semakin lebih cepat ya. Apalagi sekarang kan kita bilang zamannya sudah berubah ya. Semakin high tech gitu dengan teknologi, gadget. Terus generasinya juga udah berbeda ya. Sekarang udah masuk ke Genzi, bahkan sudah dengan hal-hal dunia yang baru yang semakin bebas dan luas itu, justru tantangan perkawinan itu semakin besar. Tadi yang komunikasi itu. Jadi atas dasar itulah kenapa yuk lebih awal lebih baik mengikuti weekend. Tiga tahun lebih awal lebih baik, kita dibekali. Yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi artinya dalam weekend ME ini bukan berarti, oh yang sudah punya masalah nih, baru ikut. Enggak. Tapi merasa perkawinannya, oh perkawinan saya baik-baik saja kok. Misalnya hubungan saya sama suami baik-baik saja selama ini gak ada masalah. Yes, justru yang sudah baik semakin dihangatkan supaya api cinta dalam keluarga itu semakin terus ada. Betul, betul. Dan kalau misalnya punya masalah, dalam arti pasti perdebatan ada, beda selisih, paham ada. Nah itu gimana? Oh itu semakin baik untuk memperbaiki komunikasi. Tapi bukan berarti big MME ini bukan bengkelnya nih. Bukan bengkel memperbaiki. Kalau bengkel kan misalnya orang rusak nih, mobil rusak dulu baru dibawa ke bengkel. Enggak, jadi pernikahannya fine-fine saja. Tapi ingin menambah lebih baik lagi, yuk ikut weekend. Mungkin filosofinya seperti kalau handphone itu lowbed kan perlu dicas ya. Begitu juga relasi. Cuma bedanya, kalau handphone rusak bisa beli tuker tambah yang baru. Kalau pasangan gak bisa tuker tambah lagi kan. Jadi harus terus dicas dan dijaga. Itu sebaik-baiknya. Itu. Aku punya satu pertanyaan nih. Aku belum menikah ya, jadi aku belum mengerti banyak. Tapi benar gak sih? Kalau dalam pernikahan itu cinta itu memang bisa hilang katanya. Tapi yang bertahan justru kasih gitu. Gimana Bapak Ibu menjawabnya gitu? Menarik ya. Kalau selalu kita bilang memang. Karena kan alasan awal menikah itu pertama adalah jatuh cinta. Betul. Artinya cintanya udah jatuh dulu dong. Nah untuk menjaganya gimana? Ya kita harus membangun cinta itu. Ya dasarnya adalah kasih. Jadi memang perjuangan jangan kalau bilang hanya dengan cinta, bagaimana? Ya benar, cinta itu menyatukan dua hati menjadi satu. Tapi menjaga hati itu terus baik yaitu dengan kasih dan dengan membangun cinta. Jadi perlu dibangun terus ya. Jadi intinya cinta itu dibangun ya. Bukan dibiarkan begitu saja. Betul. Dan itu perlu yang namanya ada komunitas. Iya kan. Jadi kita bisa belajar juga dari yang sudah puluhan tahun menikah tapi relasinya semakin hangat. Nah itu kan kita perlu belajar dari mereka ya. Bagaimana bisa mempertahankan seperti itu gitu kan. Relasi mereka seperti itu. Apalagi sebenarnya ada isu sekarang usia pernikahan makin pendek katanya. Iya itu dia. Gosip-gosip di luar. Tapi kita menjaga oh itu tidak terjadi dengan kita ya. Justru harapannya dengan adanya komunitas Pak Sutri ini yang tadi itu badai-badai. Hal-hal yang belum ditemukan pasangan misalnya. Padahal mungkin akan ditemui nanti di usia-usia pernikahan di atas 10 tahun. Tapi mungkin sekarang di 3 tahun pertama tadi, 5 tahun pertama sudah mulai ada nih. Iya mak. Kita menjaga itu. Betul-betul. Makanya dari KAJ pun sudah ada gerakan yang di bawah 10 tahun itu ya. Nah jadi pernikahan dari 0 tahun pun sampai 10 tahun mereka ada komunitas juga tuh. Oke. Nah sampai tahun 2024 nih ya sekarang sudah ada berapa Pak Sutri sih yang gabung sama ME itu? Kalau di paroki Tangerang ini sendiri itu kurang lebihnya ada 50 pasang. 50 pasang. Nah namun kalau misalnya kan tidak semua aktif. Dan juga ada beberapa Pak Sutri yang sudah istilahnya ME single. ME single itu artinya ditinggal pasangannya meninggal terlebih dahulu. Tapi bukan berarti kalau sudah sendiri masih ME enggak? Yes masih. Tetap kita akan dalam satu komunitas. Jadi kurang lebihnya yang aktif itu sekitar 25 sampai 30 pasang. Oke. Nah tadi kan kita sudah dengar Bapak Ibu sudah 12 tahun nih menikah. Boleh enggak sih diceritain awal mula ikut ME itu waktu itu bagaimana diajak atau bagaimana? Ya oke. Awal mula ya. Awal mula memang kita cerita dulu dari awal. Kita memang dulu aktif banget di pelayanan. Yes. Waktu di paroki yang sebelumnya ya sama-sama di Binaiman ya dulu. Sama-sama di Binaiman. Aktif lama di Binaiman. Kemudian menikah. Kemudian sempet vakum. Sempet vakum karena awal-awal itu baru punya anak ya. Sempet vakum pelayanan. Tapi memang kita berdua tuh kangen juga nih pelayanan gitu ya. Jadi yang namanya orang udah pelayanan biasanya kayaknya kalau enggak pelayanan tuh ada yang kurang gitu ya gitu kan. Tapi inilah salah satu harapan kami juga. Kalau bisa kami ingin pelayanan tuh berdua sih gitu loh. Enggak mau sendiri gitu ya kan. Sampai akhirnya memang waktu itu Henny sih yang awal-awal mengajak untuk ikut yang namanya rekoleksinya dulu. Waktu itu di paroki Kalindres ya. Kita sempet ikut rekoleksinya itu hanya satu hari waktu itu. Dan kita dapet insight banyak banget dari para Pak Sutri dan juga Romo yang membawakan tentang kehidupan perpawinan. Tentang Pak Sutri ya. Yang apa sih waktu itu judulnya Pak Sutri Potensial ya. Menjadi Pak Sutri Potensial. Dan dari situ wah ini kayaknya buat kami satu komunitas yang cocok nih. Karena kenapa ya tadi yang saya bilang berdua. Nah karena kami kayaknya waktu ikut rekoleksinya awalnya juga kayak jatuh cinta nih dengan komunitas ini. Nah akhirnya waktu itu dari 2018 kami memutuskan untuk ikut weekendnya. Yaitu untuk ikut weekend di April 2018. Nah setelah itu yaudah mulai aktif lah di komunitas ini ya. Di Tangerang sampai akhirnya di 2019 dipilih untuk menjadi donator paroki. Sorry ya. Boleh diminum dulu kali ya? Boleh silahkan. Nah dari tadi rekoleksi itu apa yang paling berkesan gitu. Hingga akhirnya oh aku mau ikut nih gitu. Ingat gak waktu itu apa yang paling membuat berkesan gitu. Ya yang pasti tadi kalau yang seperti Giko bilang menemukan tadi komunitas yang bisa dijalankan berdua gitu. Artinya kan banyak pelayanan yang bagus lah yang pelayanan apapun intinya baik. Ya kan tapi kalau misalnya dijalankan berdua kenapa enggak gitu kan. Terus kita jadi punya menemukan lagi tadi cara-cara gimana bisa terus menjaga komunikasi. Dan buat kami dengan ikut weekend eme ini dan ikut terus komunitasnya itu kayak punya waktu quality time lagi. Jadi pacaran lagi. Jadi artinya setelah menikah itu ternyata terus bisa pacaran loh. Jadi gak cuma oh habis nikah ntar beda nih. Manis-manisnya katanya habis gitu kan. Tapi kita menjaga dari komunitas cinta ini. Gerakan Cinta Kasin menjaga bahwa gimana sih terus bisa terus berbuah manis sepanjang perjalanan pernikahan gitu. Oke oke. Nah 3 Agustus kemarin kan baru bikin acara nih. Tuh rekoleksi. Tujuh kunci kekuatan keluarga. Tentang apa sih itu kegiatannya? Ya jadi kemarin itu adalah kita tadi melihat tantangan-tantangan pernikahan saat ini. Bahwa kadang-kadang sudah jatuh cinta terus buru-buru memutuskan untuk menikah. Padahal mungkin secara persiapannya kita bisa bilang banyak yang karena kan pernikahan itu gak ada sekolahnya ya. Bagaimana menjadi suami istri yang baik hingga akhirnya nanti menjadi orang tua itu kan tidak ada sekolah. Tapi justru berjalan lah. Tujuh kunci keluarga itu yang kemarin dibawakan oleh Romo dan juga ada dua syarir itu tentang bagaimana tadi tips and trick kunci utamanya bahwa gimana sih kita bisa menjaga keutuhan keluarga. Bagaimana tadi inti kuncinya adalah rahasia-rahasia bahwa kita menghargai pasangan. Terus bagaimana kita bisa menerima tadi ya menerima baik dan tidaknya. Karena kan sudah ada janji pernikahan di depan altar gitu. Jadi tujuh kunci kekuatan keluarga bagaimana kita terus bisa menjaga kekuatan ke dalam keluarga itu bisa terus utuh. Salah satunya tadi komunikasi yang saya bilang di awal ya itu salah satu kuncinya juga. Soalnya aku baca di Instagram menarik tuh pasangan kita adalah sahabat gitu. Betul, betul. Bukan saingan tapi sahabat. Betul sekali. Nah selain rekolusi keluarga ya tadi itu ya acara itu. Rekoleksi ya. Ada acara apa lagi di ME? Nah kalau untuk di paroki gitu ya memang kita biasa adakan yang namanya kelompok dialog ya. Yes. Itu kelompok dialog paroki jadi yang sudah ikut weekend. Ya kita kumpul kemudian kita sharing berbagi seperti itu ya. Dan juga ada bahan juga yang dibawakan seperti rekoleksi kecil lah. Seperti itu kemudian kita juga ikut acara dari distrik Jakarta karena kita di bawah naungan KAJ ya. Jadi kita punya distrik itu di Jakarta itu jadi mereka juga sering bikin acara juga gitu. Jadi kalau mereka ada acara pasti ya kita akan info juga nih ke SNP yang sudah ikutan gitu. Ya contohnya kayak rekoleksi tadi kemudian juga ada apa? Tahunannya kita ada. Seperti itu juga sering. Yang menariknya juga yang tadi untuk menyapa seluruh Pak Sutri di seluruh dunia karena ini kan worldwide. Kita setiap tahunnya itu ada namanya World's Marriage Day. Jadi hari pernikahan semia. Dan itu memang serentak di seluruh dunia. Jadi nggak cuma di Indonesia benar-benar di seluruh dunia itu diadakannya pada minggu kedua bulan Februari. Jadi Februari kan bilangnya bulan penuh cinta ya. Palentine-palentine. Palentine-palentine ya. Jadi memang nah disitu tuh itu kalau se-Indonesianya aja udah luar biasa banyaknya. Ratusan lebih para Pak Sutri baik yang usia pernikahannya mungkin baru satu hari. Hingga tidak terbatas usia pernikahannya disitu kita mengingat kembali janji pernikahan. Nah itu salah satu agenda tahunannya juga di ME. Dan diselingi dengan banyak hal seperti yang tadi perkumpulan tadi. Jadi setelah ikut weekend ME ini nggak berhenti. Tapi justru kita akan terus ada. Berproses ya. Berproses bersama. Karena komunikasi proses belajar itu nggak akan ada batas waktunya nih sampai bisa. Tapi akan terus ada namanya proses belajar. Berarti semua kegiatan tadi di ME terbuka bagi setiap pasutri ya sebenarnya? Yes bahwa nah menariknya lagi di ME ini itu tidak terbatas untuk agama tertentu. Jadi tidak hanya oh karena kita nih gereja katolik gitu. Memang membawakannya secara strukturalnya, secara ekaristinya itu pasti akan selalu secara katolik. Karena yang membawakan juga dari Romo. Namun pesertanya bagaimana sangat terbuka untuk semua agama dan semua pasutri. Jadi balik lagi bagaimana kita mau menerima. Dan ini kan adalah komunitas untuk belajar untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik nih sama pasangan. Bahkan kalau misalnya berbeda pendapat nih istilahnya kalau nggak mungkin nggak ada ribut-ributnya ya gitu kan. Tapi ributnya ala ME gitu. Gimana caranya setelah ribut nih kembali romantis lagi gitu. Menarik ya ribut ala ME. Mau dipraktekin aja jangan gitu bahaya. Ya udah nanti kita cari-cari aja di internet gimana. Ada nggak tertulis nggak gitu? Enggak. Enggak ada ya. Yang tadi ya banyak hal menarik di ME ini bahwa kalau misalnya teman-teman nih sobat ngulik nih nyari tau. Oh aku pengen ikut ME ini mungkin pasutri-pasutri muda ya. Atau mungkin usia ulang tahun pernikahannya udah 5 tahun ke atas. Pengen tau soal ME. Itu kalau mencari dimanapun nggak akan ada bocoran sama sekali ya. Itu bahannya seperti apa nggak? Nggak ada bahannya seperti apa. Isiannya ngapain aja. Intinya itu hanya menceritakan tentang bahwa ME ini apa. Kenapa begitu? Karena begitu spesial. Karena kita pengen memberikan momen. Momen terindah buat para pasutri saat weekend ME ini punya namanya dunia baru. Iya. Dunia baru pernikahan. Jadi penasaran? Yuk nanti ikutan ya weekendnya. Jadi. Pasutri-pasutri muda. Iya. Iya. Nah weekend itu hanya boleh diikuti sekali. Seumur hidup. Beda kalau ratat-ratat apapun kan kita bisa ikut ya. Mau ratat lagi nih tahun depan. Boleh silahkan. Tapi kalau ke weekend ME hanya boleh diikuti sekali. Yes. Betul. Datanya akan ada langsung terdasar secara distrik. Bahkan secara nasional di datanya Worldwide Marriage Encounter. Itu kan diadakan cuma sekali. Kenapa tidak boleh berkali-kali di bahasa. Nah spesialnya itu adalah ya tadi. Kita sudah dibekali nih satu tools bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Bagaimana kemudian berdialog dengan pasangan gitu kan. Yang tadi menganggap pasangan bukan hanya sebagai tadi yang partner. Tapi tadi sebagai teman hidup, sahabat gitu kan. Berjalan bersama nah diikuti seumur hidup sekali itu ya mbak tadi. Karena akan ada proses selanjutannya gitu. Supaya hal-hal yang terus diulang kan sebenarnya baik. Tapi di sini ada hal spesialnya yang diberikan sebagai satu tadi kuncinya. Dan kemudian nanti kuncinya itu dijalankan dalam proses ke depannya. Makanya hanya boleh sekali seumur hidup. Jadi weekendnya hanya sekali. Tapi kalau acara-acara yang lain silahkan. Seperti rekoleksi mau diikuti 10 kali pun boleh. Nah rekoleksi ini setahun sekali atau berapa bulan sekali? Umumnya sih setahun sekali. Setahun sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan. Misalnya mau lebih dari satu kali dan setahun boleh. Nah tapi kalau memang dari di Serik itu setiap bulan sebenarnya ada. Tapi ganti-ganti di paroki. Jadi kalau misalnya kita mau ikut di paroki A yang di luar sana boleh-boleh silahkan. Berarti tidak mengikat di paroki satu. Jadi karena memang tadi kita komunitasnya worldwide. Jadi kita benar-benar bisa menyapa seluruh Pak Sutri dimanapun. Bahkan kita punya logonya sendiri ya. Kalau kita logonya gini. Ini bukan roker ya. Jadi ada filosofinya. Kita menyebutnya itu we love you, we need you. Jadi kalau dilihat ini kan di huruf W. We ini L, love ini Y. Jadi we love you, we need you. Jadi di luar negeri pun. Kalau misalnya tiba-tiba ketemu Pak Sutri yang dalam komunitas. Kita cukup memberikan logo ini. Mereka langsung kena oh ini dari MP. Wow. Seperti itu. Nah ngomongin logo. Ini juga kita ketemu logo. Iya. Boleh dijelaskan gak ada filosofi? Logonya sendiri gak ini logo-logonya. Kalau logonya sendiri kan bisa dilihat ya. Ini ada dua bundaran ya. Ini seperti lambang cincin. Sakramen pemikiran. Jadi dua pribadi yang dijadikan satu. Dalam ikatan cinta. Dan di dalamnya diikat oleh sakramen. Dan keloleh. Dasarnya Kristus. Kasih Kristus. Dasarnya sendiri Yesus Kristus. Nah episode lalu kita udah ngundang SKK disini. Sebenarnya apa yang membedakan ME dan SKK nih. Ataukah malah kalian saling bersinergi sebenarnya. Nah kalau Sobat Gulik udah lihat pasti di episode sebelumnya SKK itu. SKK ini adalah seksi kerasuhan keluarga. Oke. Dimana yang langsung secara struktural gereja itu pun ada. Dan dimulai dari yang sebelum menikah. Dimulai dari sebelum menikah. Dari pacaran. Calon menikah. Kemudian menikah. Punya anak. Bahkan tinggal ansia. Nah itu ada di seksi kerasuhan keluarga. Nah kalau ME sendiri itu benar-benar kita berfokus pada pasutri. Pasangan suami istri. Relasinya. Tadi sebagai suami istri. Dan tepat sekali tadi Aileen bilang. Bahwa kita akan selalu bergandengan. Jadi kita bukannya ME di bawah SKK. Atau SKK dimananya ME gitu. Tapi kita akan selalu berjalan berdampingan. Kenapa? Karena pasutri itu ada di SKK. Ya kan. Sebagai bekal keluarga. Dan disini ME menjadi salah satu wadahnya nih. Para pasutri muda. Para pasutri yang terus mau bertumbuh. Dalam menghangatkan relasi. Yaitu kita ajak di komunitas ME. Nah yang namanya berkomunitas ya. Pasti ada aja di masalah yang dihadapi ini ya. Nah menurut Cici Koko nih. Apa yang menjadi tantangan terberat ME saat ini? Tantangan yang terberat saat ini ya. Di komunitas yang tadi sempat kita singgung juga di awal ya. Bahwa tantangan perkahwinan. Itu bukan setelah 10 tahun. Atau setelah 15 tahun enggak. Tetapi di masa-masa awal pun akan ada badai gitu ya. Akan ada badai. Nah itulah yang menjadi fokus perhatiannya juga ya. Untuk komunitas kita ya. Supaya kalaupun ada badai. Kalaupun nendarin tangan. Yuk tetap di komunitas. Tetap dibekali. Supaya ya badai ini bisa sama-sama dilewati. Lewati oleh siapa? Ya pasangan suami seri itu gitu loh. Berjalanlah berdua. Bersama Tuhan. Ya kita yakin ya Tuhan enggak akan meninggalkan kita. Walaupun akan ada badai ke depannya ya. Tapi ya kita yakin dan percaya selama berdua. Ya itu akan bisa dilalui gitu sih. Dan mungkin selain itu tantangan terberat adalah Komunitas ini kan kita berdua ya. Jadi kalau ketemu dimanapun. Manggilnya enggak cuma saya Heni. Tapi sebutnya adalah Heni Kiko. Ini adalah Kiko Heni. Jadi sudah menjadi satu paket. Jadi kan mungkin nama Heni bisa yang lain juga punya gitu kan. Tapi Heni Kiko ya hanya di sini gitu. Jadi tantangannya adalah misalnya kalau sudah masuk nih ke komunitas MN. Salah satu pasangannya nih misalnya yang mungkin tadi berhalangan, kesibukan, ataupun merasa tadi. Prosesnya berjalannya salah satunya keberatan itu akan menjadi tantangan. Karena kan setiap proses yang akan dilalui setelah weekend MN itu harapannya dijalankannya bersama-sama berdua. Jadi datangnya nanti pertemuannya berdua. Di rekoleksinya juga hadir berdua. Supaya saya tahu nih perasaan pasangan dan dia juga tahu perasaan saya. Jadi tantangannya harus jadi tidak boleh bertepuk sebelah tangan ya. Tapi harus bergandengan tangan. Berjalan bersama lah ya. Berjalan bersama, betul. Next, ME mau bikin apa ke depannya nih? Khususnya di Parokitangerak nih ya. Nah ke depannya nih kita ada rencana untuk bikin open house. Jadi mungkin banyak umat yang belum tahu kan komunitas ME itu apa sih. Atau yang belum pernah ikut weekend juga kan. Nah kita ingin mengajak juga umat di Parokitangerak untuk ikut yuk dalam komunitas. Mungkin juga nanti bisa ikut rekoleksinya lagi. Seperti itu ya kan. Dan juga ya banyak acara di distrik juga sih yang bisa kita ikutin. Yang pasti kita juga kalau weekend ME ini kan memang terbuka untuk umum, untuk Pasutri-Pasutri. Dan juga kalau di distrik itu kan agendanya bisa gabungan dengan paroki lain. Nah mungkin dalam waktu yang akan datang kita juga berencana untuk weekend ME-nya ini adalah spesial khusus di Parokitangerak. Jadi benar-benar dari Tangerang karena di Tangerang ini potensinya sangat besar. Banyak sekali Pasutri-Pasutri muda. Ya kan Tangerang itu juga semakin besar menjadi kota yang sangat besar. Dan banyak yang tadinya dari Jakarta atau Tengah Ibu Kota kemarin pindah nih ke Tangerang. Dan justru banyak sekali keluarga muda yang baru. Dan itu sekali menjadi PR pastinya buat komunitas ME untuk semakin mengajak, mengenalkan. Karena kan dibilang kalau tak kenal, tak sayang. Kalau belum kenal buat kami adalah kalau tak kenal, maka kenalan lah. Oke, baik. Kalau mau gabung di ME bisa daftar kemana atau ke siapa gitu? Ya kalau untuk di Parokitangerak ya bisa hubungi kami sih. Tapi kalau misalnya mau langsung ke distrik juga ada. Jadi memang kita juga sudah menitipkan ya posternya juga di Mading Paroki. Supaya nanti kalau misalnya ada yang mau daftar nih, bisa hubungi ke sekretariat, ada minta kontak numbernya. Atau bisa langsung hubungi kami juga saat ini sebagai koordinator di ME Paroki Tangerang. Jadi nanti hal-hal teknis gimana sih untuk bisa ikutan bisa kami bantu. Ada Instagram mungkin yang bisa diikuti? Nah Instagramnya nanti untuk yang ME Paroki ini baru akan segera launching nih. Karena kan mungkin selama ini kan ya tadi ya, kita kan zaman sudah semakin bertambah maju gitu kan. Mungkin ya sebelumnya hanya via story atau dari mulut ke mulut. Tapi memang sekarang kita akan mencoba dengan teknologi tadi Instagram, kita memperkenalkan. Tapi kalau di Instagram yang nasionalnya ada di WWME Jakarta. Itu ada, jadi bisa ngeliat apa aja sih aktivitas yang dilakukan. Mungkin nanti Komsos bisa ngebantu ya kalau ada digital ya. Betul-betul. Boleh banget itu, boleh banget. Kita share info-info ya. Ya mantap nih. Nah terakhir, Cici Koko, ada pesan nggak untuk Pak Sutri-Pak Sutri di Paroki Tangerang? Ya kalau pesannya pastinya sebagai pasangan suami istri ya. Gitu kan, kita gimana caranya menjaga harmonisnya itu tetap ada. Karena kalau misalnya kita membandingkan pasangan kita dengan pasangan yang lain atau apapun. Apalagi yang sekarang senang nonton drama Korea gitu ya. Kehidupannya tuh tidak seindah drama Korea gitu kan. Nah gimana supaya kita tetap bisa terus jatuh cinta dan terus bisa membangun cinta sama pasangan. Yuk kita ajak teman-teman Pak Sutri muda. Nggak mesti hanya Ohen Pak Sutri muda aja. Nggak juga Pak Sutri di usia HUP berapapun. Bahkan di usia pernikahan di atas 10 tahun, 20 tahun. Mungkin itu yang tadi, yang manis-manisnya kalau kata-kata bilang oh sudah mulai terasa biasa. Nah gimana cara menghidupkan kembali romansa-romansa itu. Nah bergabunglah dengan komunitas marriage and culture ini supaya tadi kita ajak bisa pacaran terus nih sama pasangan. Ya betul ya kami juga mengajak lah ya untuk para Pak Sutri nih untuk mengikuti weekend. Karena apa kalian pasti akan mendapatkan satu pengalaman yang berbeda. Yang unik gitu ya, yang akan diingat seumur hidup gitu ya. Yang kedepannya akan membuat relasi Pak Sutri ini akan semakin hangat, semakin baik. Mengingat kembali yang tadi Haini bilang masa romansa gitu ya. Bahkan kita diajarkan juga untuk apa, nulis surat cinta. Wah itu kan kalau zaman dulu itu masih nulis surat loh. Nah itu kita lakukan lagi nanti gitu. Dan ya tadi mengajak bahwa weekend marriage and culture ini sebenarnya ada setiap bulan. Khusus weekendnya setiap bulan ada biasanya di minggu ketiga atau minggu keempat. Selama tidak bentrok dengan kadang-kadang ada kegiatan pasca atau natal atau lainnya gereja. Tapi biasanya di minggu ketiga atau minggu keempat setiap bulannya akan ada. Dan di weekend ME ini juga tidak bisa langsung oh siapapun daftar dengan kuota berapapun bisa. Karena kita benar-benar tadi mau bertumbuh bersama, berproses. Jadi kuantitinya setiap bulannya kurang lebih di 12 pasutri. Jadi tidak lebih. Oh, 24 orang. Iya, betul. Jadi artinya jika oh saya udah terpanggil nih, mau ah gitu. Bergabung di weekend ME nanti dan bergabung di komunitas ME. Segera daftar karena nanti slot di tiap bulannya kan akan diupdate. Oh iya saya tambahkan sedikit ya. Jadi bukan hanya Pak Sutri yang bisa ikut weekend. Tetapi juga Romo dan juga Suster itu bisa. Boleh-boleh ikut untuk weekend ini. Kenapa? Karena kayak Romo itu kan juga mereka butuh dibekali nih tentang yang namanya kehidupan. Relasi dengan kutuan juga. Dan juga tentang relasi suami istri gitu ya. Supaya ke depannya mereka bisa memberikan bekal juga nih. Untuk para Pak Sutri gitu kan. Supaya ya tadi yang saya bilang makin hangat lagi. Karena kan Romo sendiri tidak melewat gitu. Pernikahan gitu ya. Tapi kalau ada tadi problem pernikahan. Pasti konsulnya disuruh carinya ke Romo gitu kan. Romo atau Suster gitu kan. Jadi disini Romo dan Suster pun sangat welcome. Bahkan sangat dianjurkan. Kenapa tadi yang tadi. Satu menguatkan relasi pribadi dengan panggilannya. Panggilan pelayanannya dengan Tuhan. Dan kedua semakin mengenal relasi Pak Sutri itu seperti apa. Nah Romo kepala paruki. Kita sudah loh ikut weekend loh. Romo Suriadi sudah. Sudah ME. Sudah ikut weekend. Jadi panggilan buat Romo yang lainnya. Yuk Romo ikutan. Yuk Romo ya. Diajak. Bukan Aileen yang ajak. Diajak cuci koko ini. Oke. Tapi kalau MSB nyediain marriage counselor gitu. Atau tidak. Cuma sharing aja gitu. Oke. Marriage and counselor itu ada. Kita jadi ada timnya. Timnya itu memang tim dari distrik. Yang pastinya yang usia pernikahannya sudah lebih mumpuni ya. Melewati usia ulang tahun pernikahan yang gak cuma 5 tahun 10 tahun. Tapi bahkan lebih dari 25 tahun. Supaya tadi efektif juga counselingnya seperti apa. Melewatinya apa. Jadi ada gak kalau ditanya? Ada. Jadi siap membantu pasangan-pasangan yang mungkin. Ah gimana ya saya bingung nih. Mau ngomong apa lagi sama pasangan gitu kan. Sekarang kan banyak yang jadi ego. Gitu. Punya gadget. Akhirnya gak lupa nih ngomong sama pasangan gitu. Jadi bisa kita bantu mungkin dari counselingnya dulu. Kemudian baru. Oh ya ternyata seperti ini nih. Komunikasi dengan pasangan. Dan bisa masuk dalam komunitas. Gitu. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Cici, Koko, makasih sudah datang kemuli. Sudah menjelaskan banyak hal. Sebelum kita tutup podcast ini. Aku mau ingetin terus sama kalian. Untuk terus dukung Komsos Paro Kitanggerang. Di Youtube dan Instagram kita. Akan banyak konten-konten menarik. Nah jangan lupa like, komen, subscribe. Dan bagikan konten-konten kami ya. Next episode kita undang siapa lagi ya. Sampai jumpa di Gulik selanjutnya. Bye-bye. Bye. 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 Terima kasih.